selamat menikmati tentang tugas downcounter supaya kita diharapkan lebih siap dalam presentasi besok siapa tahu ada teman-teman yang lebih tahu, mungkin nanti bisa di share apa yang diketahuinya mungkin ada yang mau itu share presentasinya dulu jadi nanti yang ada di pikiran saya salah satu presentasi, terus kalau ada yang kurang mungkin kalau ada yang kurang tepat bisa ditambah, ya mungkin ada yang beda, juga bisa berpendapat, jadi harapannya kekurangan-kekurangan masing-masing kelompok bisa ditambah sekarang, daripada kita kekurangannya ditambah besok waktu ada mata kuliah silahkan teman-teman yang mau presentasi dulu mungkin share yang didapat mungkin silahkan mas Rian saya dulu boleh, boleh silahkan tidak jangan dulu mas apa gimana waduh monggo mas Rian silahkan ya disini kita sifatnya diskusi ya kalau misalnya saya ada yang salah bisa langsung diingatkan atau kita diskusikan kita aja sebentar saya coba share screen saya kurang mahir menggunakan push sudah terlihat kan ya terlihat jelas entah saya hapus terlihat oke jaldr berarti terlihat kita akan terlihat bisa deng kita harus untuk kita 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 Terima kasih. Sudah. Sudah kelihatan. Oke, siap. Ini langsung aja ya. Dari soal yang diberikan, kita diberikan rangkaian seperti ini. Jadi ini rangkaian sinkronus ya, karena clocknya itu terhubung satu sama lain. Benarkan, sinkronus kan ya. Jadi misal sini satu, ke sana-sana juga satu gitu. Terus di sini kebetulan yang pertama kita diberikan jk flip-flop dengan 7 negatif ya. Negatif berarti sesuai tabelnya nanti 7 negatif nanti akan berubah ketika key-nya, clocknya itu ke bawah atau turun. Yang negatif ya. Nah, kita sudah dikasih soal. Nah, clock yang awalnya itu seperti ini. Ini saja. Ini saja. Ini saya kasih warna biru, kelihatan enggak ya? Terlihat. 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 Oke. Saya rasa jatuh sikit wajib. Tapi kemudian dikamah teman-teman wajib kenapa. Nah, terus kita dikasih soal ke-1, ke-2, ke-3. Oke. Keadaan awalnya itu nol dulu ya dalam keadaan low dulu. Kalau dari kelompok 3, nol lebih nanti seperti ini. Nah, kita dikasih keadaan awal itu. Kalau dikasih soal untuk keadaan awalnya itu low dulu. Masih nol semua ya. Nol, nol, nol. Nah, jadi nanti kita tahu kalau pecik, apa namanya, picu, tapi negatif itu berubah saat clocknya itu turun. Saat clocknya turun. Yang disini, 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 disini. Kita masukkan saja. Jadi, pertama kita punya P1. P1nya, apalnya itu dalam keadaan low atau nol ya. Disini, karena height berarti disini otomatis 1 ya. Disini, clocknya itu dari keadaan high ke low, ya turun. Itu kita tahu dari tabel kalau jk-nya sama-sama 1 atau high, terus ada clock turun, toggle. Disini toggle ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Terlihat. Oke, toggle berarti keadaan key satunya ya berubah gitu. Berubah jadi naik. Yang tadinya disini nol jadi naik jadi satu. Gitu, seperti ini. Disini jadi satu. Jadi, untuk node key satunya, nol. Kita tahu disini nyambung. Jadi, disini nol. Nol. Untuk jk, nol, nol. Nah, ini. Kalau keadaannya nol dan nol. Kita tahu tadi, piju-nya turun. Disini keadaannya hold ya. Ini setelahnya apa ya? Kayak bertahan gitu. Jadi, nggak berubah. Jadi, tetap. Jadi, key duanya keadaan awalnya nol. Berarti tetap nol ya. Karena key dua nol. Node key duanya juga jadi satu. Nah, kita tahu disini nol kan. Ini nyalu disini. Jadi nol. Ini gerbang N ya, teman-teman. Jadi, kalau gerbang N dengan masukan nol sama satu. Outputnya berarti apa? Nol. Oke, nol. Kita tahu disini nol. Nol, nol. Kita tahu tadi nol, nol. Ini keadaan awalnya C3. Itu nol. Berarti disini tutup nol. Seperti itu. Ini masih nol. Oke, disini ada yang kurang terkat atau gimana? Atau lanjut? Halo? Mas, tolong tulang lagi dong. Tulang lagi? Oke. Ya, tadi aku agak keputusan sedikit. Jadi, agak bingung di yang mulai kamu njelasin yang satu atau satu nol itu di gambar. Aku bingung. Ini siapa? Niken ya? Iya dong. Semarang hujan diras atau gimana? Hujan rindu, Mas. Oh, hujan rindu. Kalau hujannya saya nanti rebutan. Hujan, Mas. Hujan, Hujan. Oke. Nah, saya dikasih keadaan awal di satu itu low. Satunya itu low. Putnya itu high atau satu. Ini satu-satu. Di sini clocknya itu turun. Nih, di sini turun. Kita tahu kalau inputnya satu-satu. Terus clocknya turun. Berarti toggle. Badan berubah. Nah, berarti dari key satunya yang tadinya nol, berarti jadi naik. Jadi, satu. Di sini dapat satu. Not key satunya nol. Kalau di sini nol, berarti di sini kan nol. Sama-sama nol. Di sini juga nanti nol. Nah, dari nol, nol. Jekannya sama-sama nol. Terus di sini keadaan clocknya turun. Kita tetap hold. Nggak berubah. Nggak berubah untuk key dua. Karena di sini masuknya udah masuk key dua ya. Karena keadaan awalnya nol. Karena nggak berubah, jadi tetap nol. Ini masih nol. Terus, karena key duanya nol. Not key duanya itu satu. Kalau n nol sama satu itu nol. Nol, nol. Di sini juga masih turun. Sama kayak tadi. Karena key tiga awalnya nol. Karena hold, jadi tetap nol. Begitu. Jadi di sini grafiknya, diagramnya tetap nol. Sampai sini. Begitu. Lanjut ya. Oke, lanjut Mas. Faham? Oke, lanjut. Nah, dari sini. Terus. Kita tahu kalau yang namanya piju. Kepi negatif itu kan berubahnya kan kalau. Kalau ininya turun ya. Apa namanya? Kalau clocknya turun ya. Berarti. Kita asumiskan aja sama sini. Nah, di sini clocknya turun. Berarti key satunya jadi code turun. Di sini ke bawah. Jadi tugel mausnya. Jadi berubah. Nah, karena ini di sini turun. Yang tadinya nol jadi satu. Nah, ini satu. Karena ini satu-satu. Terus kan toggle tadi. Karena clocknya turun. Jadi turun kan. Kena toggle. Nah, ini jadi satu. Jadi not key satunya itu kan nol. Eh, jadi satu. Oke, saya lupa. Jadi nol. Jadi not key satunya berarti satu. Nah, karena satu di sini jadi sama-sama satu. Di sini nol di satu. Di sini clocknya itu kan turun. Saya tahu kalau jika sama-sama satu. Clocknya turun itu kan toggle ya. Nah, karena keadaan awalnya nol. Jadi key 2-nya berubah keadaan jadi. Jadi satu. Karena key 2-nya satu. Not key 2-nya. Not key 2-nya itu nol. Karena satu nol. Gerbang N jadi sama-sama nol. Seperti ini. Jadi key 3-nya itu juga tetap masih nol. Karena hold ya. Tadi kita tahu hold. Nah, tadi key 2-nya itu jadi satu kan. Ini di sini. Jadi ini di sini naik. Satu. Karena key 3-nya nol. Di sini masih tetap nol. Seperti itu. Nah, ini akan berlangsung sampai key-nya. Eh, sampai clocknya itu turun lagi. Sampai sini. Boleh tidur. Oke, lanjut. Bagaimana teman-teman? Ada yang kurang tepat? Iya, bisa dipahami mas. Lanjut. Oke, lanjut. Terus kita tahu. Ya, sebenarnya tinggal kita lanjutin aja. Kalau key 1-nya kita lanjutin. Ya, kurang lebih dapat pulsa seperti ini. Nah, gimana? Ada yang kurang pas? Kenapa ini naik turunnya seperti ini? Karena kita ngepasin sama ini-nya. Waktu clocknya itu turun. Waktu turun naik, waktu turun naik. Turun naik, naik turun, naik turun, naik turun. Seperti itu. Terus kita lanjut ke key 2-nya. Untuk key 2-nya itu berarti kan tinggal nepasin sama key 1-nya aja. Tinggal kita cocokin. Masukin ke rangkaian. Kita uji ke rangkaiannya aja langsung. Nah. Kita tabis ini kalau key-nya dapat toggle jadi 1 di sini kan. Ini jadi 1. Kita tulis di sini 1. Terus not key 1-nya kan berarti 0. Karena not key 1-nya 0 berarti di sini masih hold ya. Karena masih 0-0. Masih 0-0 berarti di sini masih 1. Di sini masih 1 karena keadaan awalnya memang masih 1. Sampai di sini masih 1. Oke. Jadi karena di sini 0. Di sini 0. Di sini juga masih 0-0. Karena apa? Karena ini N masih 0 ya. Karena 0-0 juga kita tahu kalau ini hold. Di sini nih. Hold. Nah. Jadi yang key 3 juga masih 0. Sampai di sini juga. Terus. Kita lanjut ke sini. Kita dapat key 1-nya itu jadi 0. Ini 0. Oke. Saya ganti warna lagi. Atau-tau. Nah. Di sini jadi 0 ya. Eh jadi. Ya jadi 0. Berarti not key 1-nya itu jadi 1. Karena 1. Kita tahu kalau 1 sama 1. 1 itu kan toggle. Jadi 0 disini key 2-nya. Karena emang keadaan awalnya. 1 kan. Trogel jadi 0. Kita tahu. Di sini jadi turun. Sampai sini. Ya. Sampai situ dulu aja. Terus. Karena di sini key 2-nya 0. Not key 2-nya jadi 1. Kita tahu di sini tadinya 1 kan. Berarti di sini untuk input N-nya sama-sama 1. Panol N sama-sama 1 kan di sini 1. Berarti di sini juga 1. Karena clock-nya juga kebetulan kan. Ya nggak kebetulan. Karena di sini ngepaskan. Mana? Nah ini. Kan clock-nya itu turun. Jadi. Google juga. Keadaan awalnya 0. Rubah jadi 1. Terus naik seperti ini. Nah. Itu akan terus lanjut. Sampai. 2, 2, 3. Di sini. Nah. Kalau kita lihat. Di sini ada 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. Kita tahu disini sama-sama 0. Kita tahu riset ya. Kita tahu kemarinan. Clear apa riset ya? Isilanya teman-teman. Halo? Riset ya? Seperti ini. Oke. Ini kan. Kalau didesimalkan ini kan. Sama saja. 0. 1. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, kita kan ini materinya down counter Kalau down counter itu kan yang diambil Itu dari node key-nya Maksudnya di sini ya Yang grafiknya Karena ini yang diambil dari key-nya Itu emang kelihatan naik gitu Tapi kalau emang diambil dari node key-nya Itu jadi kelihatan turun gitu Kurang lebih seperti itu Mungkin dari teman-teman ada yang ditambahkan Saya ingin bertanya mas Saya masih kurang peran yang proses ketiga Itu dia dari rendah menjadi tinggi mas Mungkin bisa diulangi lagi mas Yang mana? Yang ketiga mas Ketiga? Dari rendah menjadi tinggi di sini? Ya Oke Sebentar Oke Di sini kan ya Bener? Iya mas Oke Kita tahu di sini Kita urut ya Kan dari key-nya satu Satu Awalnya itu Dari tinggi ke rendah Karena kita dapat kebelin Oke Berarti kan aslinya tadinya satu Terus jadi nol kan di sini kan Jadi node key-nya itu satu Karena satu Di sini satu sama-sama satu Seperti itu Di sini jadi tugel key-duanya Itu Karena key-dua keadaan awalnya itu satu Karena tugel jadi nol Oke Bisa di Ini didengar Suara saya Oke Kita lanjut Kalau key-dua nol Node key-nya kan berarti satu Nah Tadi kita dapat Dari key-satunya itu Di sini Node key-nya Node key-satu kan satu Ini jadi untuk Inputan n disini Itu sama-sama satu kan Kalau n sama-sama satu kan Keluarannya kan satu Ini sama-sama satu Nah Berhubung key-tiga ini kan Di sini kan masih nol Karena Di sini clock-nya turun Terus Keadaan sebelumnya itu nol Karena tugel kan Berarti Dari nol kan jadi satu Nah Ini naik ke sini Seperti itu Bagaimana Bisa dipahami Dapat dipahami mas Oke Dari Kelompok saya Kurang lebih seperti ini Mungkin dari kelompok lain Ada yang Beda pendapat Bagaimana Bisa Bisa minta Mas Rian Izin tanya Oke Maaf ya Ini aku baru gabung Jadi kalau misalkan Ini udah dibahas Tadi maaf banget Nah ini Punyamu Itu kan Kalau Dianya Nol 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 Kita bisa lihat Di yang Ketigamu Nolnya Empat Satunya Empat Itu kamu Ikutinnya dari Kisatu ya Pulsa Kisatu Iya Benar Dari Kisatu Enggak dari Klock Soalnya Seingatku Ibu tuh dari Klock Kalau ngitungnya Jadi Kalau Nol 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 Yang itu Aslinya Nolnya Misalkan Jadi Delapan Kayak gitu loh Ingat gak Ibu tuh Yang bilang Delapan Empat Dua Satu Yang itu kan Dari bawah tuh Jadi Lima Belum Kayak gitu Enggak gitu Mas Ngitungnya Sebentar Bisa diulangi lagi Aduh Gimana ya Kemarin itu Ibu kan Yang Downcounter Yang downcounter itu kan Si Satu-satunya itu Ada delapan kan Yang di bawah Karena Ngikutin Si pulsa Dari yang Klock Kalau kamu ini Nolnya cuma Empat Karena Ngikutin Dari pulsa Kisatu kan Nolnya Cuma Empat Ini apa ya Ini bukan sih Iya Itu kamu Ngikutin Dari pulsa Kisatu Karena itu Ada empat Pulsanya Gak ngikutin Dari Aku ngikutin Dari Klock Saya ngikutin Dari Klock Gitu Karena Mungkin Pertanyaan Cuma sampai Tujuh gitu ya Oh Gak jadi Delapan Seperti ini Kemarin kan Udah dilihat Videonya ya Kalau gak salah Bisa diinget Bisa diingetin Kemarin kan Ada Mood Mood 16 ya Bener Karena Mood 16 Berarti kan Kemarin Maksimal Nyetongnya itu Cuma sampai 15 Karena Ini Tiga Berarti kan Dua pangkat Tiga Itu kan Mood 8 Karena Mood 8 kan Berarti Kurang lebih Ngitungnya Maksimal Cuma sampai Tujuh Seperti itu Bagaimana Dari Paham Ya Terima kasih Mungkin dari Yang lain Untuk Pulsa Selanjutnya Bisa Dicoba Sendiri ya Teman-teman ya Ini Kesini Maksud saya Oke Mau nanya Itu kan Apa sih Jadi rangkaiannya itu Up counter ya Ini Begini Kalau Yang Kalau down counter Itu Yang diambil Dari Not key Tadi kan Sempat saya bahas Ini emang Kelihatan kayak Up counter Tapi kalau misal Kita ubah Ini ke Not key Jadinya itu Turun Seperti ini Kan 1 1 1 0 0 Kan Bapik kan 1 0 0 Berarti Not key nya kan Bapik kan 0 1 1 Seperti itu Yang sini 1 1 1 Yang sini 1 0 1 Yang sini 0 0 1 Yang sini 1 1 0 Yang sini 0 1 0 Yang sini 1 0 1 Yang sini 0 0 0 Oke Nah Ini kalau Didesimalkan kan 7 ya Ini 6 5 4 3 2 1 0 Tepet gak Gimana Tepet gak Atau Ini salah Ini kalau kita ambil Not key nya Gimana Itu 1 0 0 Atau 1 0 1 Yang berapa Ini ya Saya salah apa ya 2 1 Kali 2 Pangkat 3 2 Kali 2 Pangkat 0 Eh Itu kan 1 dikali 2 Pangkat 0 Ini sebetulnya Sebetulnya Salah sepertinya Mas Rian Mas Rian Mas Rian Sebentar ya Nia Aku potong dulu Bisa ke atas sedikit Gak mas Lagi diapus Iya Gimana Ke atas Ke atas Iya Udah Lagi Lagi Udah 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 Oh iya Maksud Ampun Ku yang Telat Maaf ya Nah itu Mau tanya nih Mas Yang Di Ki 1 Yang di Ki 1 Kan 0 Sama 1 Nah itu Satunya kenapa Cuma 1 Enggak 2 Maksud Enggak 1 Kan Itu di Kulisannya 2 Yang Ki 1 Ki 1 Ini poh Yang ini 1 Maaf Mas ini di aku Kayaknya telat Soalnya di aku Zoom kamu Masih di yang Clock Astaga Yang mana Yang ini Iya Sebentar Aku pinjemin Pini ya Nih Pinjemin Pudu Oke ini Sambil aku tulis Iya Mas Oke Nah udah Itu di Yang Ki 1 Itu kan 0 1 Yang merah Merah tuh Oke Ini 0 1 Merah Pinggirnya Itu kan Ini 0 1 Yang mana Ini loh Merah yang awal Yang mana Ini loh Merah awal Kisaku merah awal Oh ini 0 1 Nah itu Oke Itu kenapa Cuma satu aja Mas Nggak satu-satu Apanya satu-satu Pulsanya Kan dia Tepanjang Clock Kalau saya terdengar Ya terdengar Mungkin Saya Menulis Jadi Yang dimaksud Kita lihat pada Kisatu Di Kisatu Mas Rian Kan itu Nulis ya Dia dari 0 Terus 1 Terus 0 Seperti itu kan Sedangkan Di atasnya Itu kan ada Clocknya itu Dari 1 0 1 Jadi Dari Paham gak mas Jadi kan Kalau kita Kalau kita Hitung Sesuai clocknya Itu kan Berarti kan Ketika 0 Kisatunya 0 Dia 1 Ketika Clocknya 1 Kalau Kisatunya 1 Clocknya Ada 1 0 Dan 1 Nah itu kan Itu Begini sih Jadi Kita Kalau Tinggi rendahnya Memang sesuai itu Cuma Kita Lihat Dulu Pengertian Gelombang Ini kan Pulsa 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 Gelombang Satu Pulsa Satu Gelombang Itu kan Dia dari Ya ya Satu Gelombang Dari Posisi Awal Kembali Ke posisi Awal Lagi Jadi Bukan Dia High Terus Low Itu dia Dua Gelombang Tapi Dia dari Berarti Low Misalnya Low High Low Itu dia Baru Bukan Dari Intinya Kalau Di Clock Itu 1 0 Itu Dihitung 1 Pulsa Seperti itu Bukan Mas Begini Coba Ano Dalidiana Gimana Yang ditanyain Aduh Mas Macet Macet Ya Aku Tadi Yang Mas Riau Itu Bilang Loh Kan Itu Di Clock Itu 1 0 1 Berarti Key 1 Itu Kan Harusnya 0 1 Kenapa Kamu Cuma Tulis 0 1 Oh Kenapa Ini Nggak 0 1 1 Soalnya Bukannya Itu Ngaruh Ke Penjumlahannya Kalau Dari Aku Pribadi Nggak Karena Apa Coba Lihat Ini Satu Kota Cuma Satu Kan Maksud Saya Satu Kota Ini Satu Sini Kayak Gitu Ini Cuma Mengadung Satu Langkah Kan Iya Nggak Mas Maaf Diulangin Tolong Diulangin Lagi Oke Ini Disini Satu Persegi Ini Cuma Satu Angka Cuma Angka Satu Cuma Angka Satu Saja Iya Nggak Iya Oke Coba Kalau Ini Cuma Satu Angka Nggak Kita Abaikan Garis-garis Ini Yang Ada Disitu Iya Nggak Iya Kalau Dari Aku Terlebadi Cuma Itu Bukan Bukan Gitunya Cara Ngitungnya Soalnya Ibu Tulisnya Kalau Jadi Satu Satu Dua Jadi Dua Gitu Loh Terus Kalau Misalkan Itu Pulsanya Di Clock Yang Ngabisin Empat Kayak Misalkan 0 1 0 1 Nanti Dia Jadi Satu Satu Satunya Ada Empat Gitu Oh Iya Iya Dipotong Gimana Oh Iya Berarti Berarti Aku Ngikutin Dari Kisah Bukan Clock Faro Yang Nulis Ini Seperti Itu Mas Rio Kenapa Clock Tidak Dihitung Yang Dihitung Cuma Keluaran Dari Counter Tapi Di Down Counter Dihitung Coba Ada Nggak Mas Tentang Saya Buka Ya Iya Videonya Buka Oh My Good Saya Belum Upload Tugas Saya Masih Nulis Oke Kita Lihat Sama Sama Gimana Ini Ini Output Bukan Clock Ini Bukan Bukan Output Bukan Clock Oke 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 Terima kasih Guys Seperti Seperti Lanjut Ke pertanyaan Tadi Maaf Jadi Terhambat Ini Tadi Kita Tahu 0 0 0 Ini kan Key 1 Yang diambil Ini kan Dari Key nya Kalau Key nya Key kan Berarti kan Kebalikannya Ini 0 0 0 Berarti 1 1 1 1 0 0 Berarti 0 1 1 Ini 0 1 0 Berarti 1 0 1 1 1 0 Berarti 0 0 1 0 0 1 Berarti 1 1 0 1 0 1 Berarti 0 1 0 0 1 1 Berarti 1 0 0 1 1 1 Berarti 0 0 0 Ini Kalau Kita Urotin Yang 7 6 5 4 3 2 1 0 Oke Tadi yang tanya Siapa yang Tanya Ininya Sudah Terjawab ya Halo Iya 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 Suaranya masuk Gak apa Suaranya masuk Masuk Oke Jadi ini kan Turun Ini Karena down counter Emang yang diambil Itu kan Ininya Not key Oke Sementara Kita yang ditanya Emang cuma keynya Kalau Emang ditanya key Ya kita jawab key aja Gak usah Kita poter-tapet gitu Oke Bagaimana teman-teman Kita lanjut Ke Nomor 2 Atau Lanjut Oke kita lanjut Oke kita lanjut Cara buat margin Gimana sih Aku gak tau Ini yang sama ya Nah Di soal yang Yang ditanyakan kan Gambarkan keluaran Jika flip-flop Yang digunakan Adalah Jika flip-flop Picu Tepi positif Berarti kalau Picu tepi positif Bukan kan Itu kan Berarti Tanpa bubble Berarti ini disini Langsung Sekitiga Nah Ini langsung Sekitiga disini ya Oke Gimana Ada yang Tidak Sependapat Kita punya clock Disini Apa sih CLK Sorry Ini Agak Miring Ya Bagaimana Ada yang Open Makin Oke Belum lanjut Jadi Picu Tepi Picu Positif Itu kan Berubah Kalau Ya Kalau itu Clocknya itu Naik ya Dan JKnya itu sama-sama Satu Tugelnya Disini Oke Jadi Langsung kita Masukkan aja Begini Nah Kita punya Keadaan Awal Ki Ki Satunya Itu kan Sama-sama Nol Oh iya Saya mau tanya Ini emang Kita masih ngikut Yang nomor satu kan Keadaan awalnya Ki satu Ki dua Ki tiga Itu sama dengan nol Menurutku Iya Iya kan Ngikut kan Iya Ikut aja Lampir Gampang Oke Kita ngikut ya Emang berarti Dari satu Ke satunya nol Nah Kita garis bawah Nah Yang satu Gimana Ada yang dari satu Kalau Dari saya sih Dari nol aja Biar Biar enak Nah Itu kan Berubah Kalau Clocknya itu kan Naik Karena disini Belum naik Belum naik Masih hold aja Sampirin Gitu Sorry Jadi Ki satu Yang awalnya Nol Karena ada Clock naik Jadi Jadi Satu Satu Seperti ini Seperti itu Karena Karena Kisatunya Satu Not Kisatunya Itu Jadi Nol Karena Kisatun Nol Nanti Ngalir Sampai Sampai Nol Di sini Nol Nol Oke Karena Nol Nol Berarti Masih hold Masih hold Karena Keadaan awal Ki 2 Nol Dan Masih hold Masih Tetap Nol Berarti Nol Ki 2 Nya Kan Satu Satu Sama Nol Kan Berarti Tetap Nol Kalau N Kalau Nol Nol Kan Tetap Hold Keadaan awal Ki 3 Nol Tetap Nol Sampai Sini Masih Nol Oke Bisa Dibar Mik Bisa Mas Oke Kita Lampir Lampir Terus Karena Di sini Baru Naik Lagi Berarti Ki 1 Baru Bisa Turun Di sini Di sini Ki 1 Baru Turun Berarti Nah Di 1 Yang awalnya 1 Jadi 0 Karena Tugel Ini Karena Jadi 0 Not Ki 1 Jadi 1 Karena Not Ki 1 Di sini 1 Di sini 1 Di sini Juga 1 Nah Sama Sama 1 Kita Tugel Nah Di sini Kan Juga Pulisan Naik Nah Di sini Sorry Di sini Ki 2 Jadi Yang keadaan Awalnya 0 Jadi 1 Karena Ki 2 1 Not Ki 2 Jadi 0 Oke Karena 0 sama 1 N Nanti Hasilnya tetap 0 Nah Di sini Ki 3 Masih Kode 0 Masih 0 Nah Nanti Ki 1 Masih Naik lagi Di sini Karena Sampai Nung Nah Kita Dari Sampai Di sini Ki 1 Ki 1 Yang tadinya 1 Karena Tugel Di sini Jadi Eh Keadaan Awalnya Tadinya 0 Karena Tugel Jadi 1 Oh Nah Dari 0 Jadi 1 Di sini Ki 1 Yang Jadi 1 Ini bagian sini 1 Terus Not Ki 1 Jadi 0 Karena Karena di sini Sampai 0 Ki 2 Yang ke Awal Keadanya Emang 1 Masih tetap 1 Tapi di sini Sampai 1 Di sini Nah Karena di sini 0 Jadi 0 Karena Apa namanya Not Ki 2 nya Berarti Jadi 0 Karena 0 Sampai 0 Berarti Masih Menghasilkan 0 Outputnya Masih 0 Dari M Ini juga 0 Kan Ki 3 nya Juga Masih 0 Sampai sini Nah Selanjutnya Di sini Ki 1 nya Itu turun Jadi 0 Berarti Not Ki 1 nya Di 1 1 1 Karena Keadaan Awalnya 1 Tugel Jadi 0 Ini turun Ki 2 N Tari Ini turun Ya Nah Karena Ki 2 nya 0 Not Ki 2 nya Jadi 1 Karena 1 Sari Ini Tadinya 1 Nyalur Di sini Jadi 1 Ya Karena 1 1 Berarti Di sini Outputnya 1 Di sini 1 Di sini Juga 1 Karena Sama-sama 1 Berarti Tugel Karena Ini Di sini Di sini Clock Nyalur Juga Naik Berarti Di sini Naik Nah Begitu Oke Sampai sini Bagaimana Bisa dibahami Mas Rian Mau tanya Oke Jadi ini Kita ngikutin Itu ya Apa tuh Yang satu-satu Apa Tabel kebenaran Iya Tabel kebenaran Yang gak ngikutin Itu Gak ngikutin Picu tepi Ya Kita ikut Picu tepi Tapi Cuma kan Gimana Ya Cuma Cuma Kenapa Ya ini Kan kita ngikut Picu tepinya Soalnya gini Ini pas Ini naik Ini turun Ini naik kan Gak Gak pas kan Tapi kita tahu Sama-sama Picu tepinya itu Sama-sama Naik Nah Karena kan ini Sinkronus Picu tepinya itu Sama semua Enggak Enggak paham Gimana-gimana Ini kan Sinkronus Picu tepinya Kalau sini satu Kan berarti Sini juga satu Sini satu Kalau misal Sini disini Disini kan juga Turun Sini juga turun Gitu Berlaku Untuk Tiga flip top Ini Sama gitu Seperti itu Gimana Gak tahu Gak mudah Gini Kita tahu Kalau pencacah Itu kan Ini ya Apa Sinkronus Sama sinkronus Oke Iya Nah ini Kebetulan ini kan Yang sinkronus Iya Bisa Kalau Salah ya Yang ini sinkronus Berarti kan Untuk Clocknya itu Diambil Sama Dari Sini Kalau yang Asinkronus Itu kan Berarti Clocknya itu kan Diambil dari Keluaran Dari T flip flop Sebelum Sebelumnya Kalau asinkronus Dari sini Dari sini Dari sini Gitu Jadi Apa ya Bisa berubah Gitu loh Apa Gimana Bisa dikoreksi Kalau saya Jadi Pertanyaannya Gimana Halo Sorry Cek Halo Oh Bagaimana Bisa didengar Oke Siap Kita lanjut Aja ya Oke Ayo Yang lain Berikan respon Iya Oke Kita lanjut Oke Kita sampai disini kan Nah Kita punya disini Key satunya Dari 0 Dari 1 Kita punya disini 1 Not key satunya Berarti 0 Karena not key satunya 0 Disini 0 Disini 0 Ini berarti masih Hold Disini Karena keadaan awalnya 0 Beratinya tetap 0 Not key 2 nya Berarti tetap Jadi 1 Karena disini 0 Jadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beratinya tetap Hold Terus Kita punya key satunya Itu turun Disini Jadi awalnya 1 Jadi 0 Berarti not key satunya Jadi 1 Karena disini 1 Disini 1 Jadi Eh sebenarnya Makanya saya Nengisal Halo Tes Suara ku masuk gak? Iya masuk Sepertinya saya Nengisal Iya Aku juga mau Ini Mau nanya Iya dimana Bagian kedua Yang pulsa Pulsa 1 Ini katanya Kalau digambar Picut tapi positif Tetap ngikutin Tabel kebenaran Kamu ya Tabel kebenaran Oke Jadi kalau di tabel kebenaran Dia kan akan Togel Kalau misalnya J nya 1 K nya 1 Dan clock nya naik Iya naik Oke Tadi ada yang mau kayaknya Gimana? Di key 2 Itu bagian yang Iya itu Ke Kiri lagi dikit Kiri lagi dikit Nah disitu Disitu kan Key 1 nya 0 Kalau misal Key 1 0 Berarti Note key nya 1 Kalau note key nya 1 Berarti Sebentar Oh bentar Bentar Nanti dulu Lanjutin dulu Tadi soalnya Ada yang ini Kita lanjutin dulu Ini disini Ini tahap Oke Nah disini Kita dapet Satu nya jadi satu Berarti emang Ini masih Hold Masih hold disini Terus yang Ketiga juga masih Hold Masih Hold disini Oke Karena Karena apa Karena disini Tadinya 0 jadi satu Disini 0 Karena 0 0 disini Tetap hold Yang tadinya 0 jadi tetap 0 kan 0 disini tetap 0 Disini Disini 0 Ada 0 kan Kalau n Disini jadi tetap 0 kan Karena 0 disini Ketiga nya masih tetap 1 Nah terus disini Kita dapet Key nya itu turun Mas Saya terlalu cepat mas Oh ya Oke Siap Kita pelan-pelan aja Saya ulangi Kalau ada yang kurang Langsung disampai Nah disini Key 1 nya itu 0 Karena tubul jadi 1 kan ya Oke disini 1 Oke Karena key 1 nya 1 Note key 1 nya jadi 0 Karena sama-sama 0 disini kan Menyalur disini sama-sama 0 Kita tau kalau sama-sama 0 kan Masih hold Untuk key 2 nya Karena emang awalnya 0 Kan masih tetap hold Sampai sini Nah Terus Note key 2 nya itu kan berarti 1 Karena 1 Disini ada 0 Karena gerbang N Berarti disini tetap 0 Disini juga 0 kan Nah sama-sama 0 Karena key 3 nya Emang awalnya 1 Tetap 1 Nanti hold Ambil disini Oke Terus Kita punya Key nya Key 1 nya itu Turun Karena tugul disini Turun jadi 0 Entah Oke Oke Ini jadi 0 Ini jadi 1 Ini 1 Ini jadi 1 Nah Karena tugul Key 2 keadaan awalnya itu 0 Berarti naik Naik jadi 1 Ini 1 Karena key 2 nya 1 Note key 2 nya itu 0 Nah Karena disini 1 1 sama 0 N Berarti tetap 0 Berarti key 3 nya tetap hold Sampai ini Oke Ini masih tetap 1 ya Karena hold ya Terus Kita dapet Key 1 nya itu naik lagi Karena Dapet Apa Tugul Nah Key 1 Disini jadi 0 Kalau 0 Disini juga 0 Disini juga 0 Oke Karena 0 0 Jadi tetap Hold Untuk key 2 yang awalnya 1 Hold Di 1 Sampai ini Nah Karena key 2 nya 1 Note key 2 nya 0 Nah Note key 2 nya 0 Sama Disini 0 Karena ini urut ya 0 0 0 N Output nya jadi Tetap 0 Nah Karena 0 0 Jadi key 3 nya kan Akan tetap hold Karena 1 sampai disini Itu Kita disini dapet key 1 nya turun ya Karena apa Karena key 9 Disini Disini Tadinya key nya 1 Jadi 0 Nih Disini 0 Jadi 0 Berarti Note key 1 nya 1 Karena disini sama-sama 1 Karena urut ya Disini nanti juga 1 1 Key 2 yang awalnya 1 Jadi Turun Jadi 0 Disini 0 Disini jadi 0 Nah Karena key 2 nya 0 Note key 2 nya jadi 1 Karena 1 dan 1 Di gerbang N Output nya kan jadi 1 Sama-sama 1 kan disini Nah Karena clock nya emang disini kan Ini naik Kan jadi toggle Nah Jadi Yang keadaan awalnya key nya 1 Key 3 nya 1 Sekarang jadi 0 Jadi Turun disini Nah ada 0 Ada 0 Ada 0 Berarti kan Tadi Wakti tadi Reset Ya Ini kan kita tau nih 21 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Aku juga agak bingung Ya Disini 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 Ini kan 0 1 2 2 3 4 5 6 7 Nah Seperti itu Untuk yang 7 Tapi Positif Ini yang emang diambil Key nya ya Bukan not key nya ya Jadi emang Naik Kalau not key nya yang diambil Ya turun Seperti itu Oke Sampai sini Ada yang ingin ditanyakan Dapat dibahami kan Dapat dibahami kan Dapat dibahami Mas Sama jelas Oke Siap Mungkin ini dari kelompok saya Kalau dari kelompok lain bagaimana Ada yang berbeda pendapat Ini disamakan Silahkan Saya ini Stop share screen dulu ya Halo teman-teman Belahkan bertanya teman-teman Lebih baik bertanya sekarang Daripada ditanya besok Sama beliau Aduh Kalau misalnya denger dari Penjelasannya Sule mah Udah Paham ya Cuman Kalau misalnya besok ditanya lagi Biasanya udah JPR duluan Kalau denger suara ibunya ngegas Jadi ya Semoga aja besok bisa Kalau ditanya Bisa menjelaskan Amin Btw makasih sama Apa ya Makasih Sule udah di Jabarin sedetail itu ya Makasih Oke Terima kasih kembali Oh izin bertanya Semoga Siapain Mas Adam Kalau yang nomor satu itu kan Grafiknya Grafik Output Ki satu kan Naik Pas Clocknya turun Kalau grafik dua Clocknya Pas naik itu Output Ki nya juga naik Nah itu karena apa Karena Ada Masih belum pah Karena picu Positif Nah Kan ada bubble itu Ada Kalau aku Nyebutnya sih Bundar-bunder Kalau di dalam Bentar Ya bubble itu kan Nilainya Disamakan nilainya Satu Berarti kalau di Picu positif itu Kebalikannya gitu Jadi ini Jadi ini apa namanya Kalau picu Positif itu Berubahnya Pas Ini Positif kan berarti Yang gak ada bubble nya Tinggal segitiga Nih Ada gambar Nah ini Positif kan Gak ada segitiganya Yang negatif ada Eh gak ada segitiga Positif yang gak ada Bubble nya ini Gak ada Lingkaran nya Oh berarti Beda Beda ini Beda tabel Kebenarnya ya Iya beda Sebenarnya Yang membedakan Cuma disini Kalau Bisa di Koreksi Kalo ya Jadi kan Yang nomor satu kan Dicu Tapi negatif Berarti kan yang ada Ini bubble nya Berarti Tuggle Atau Berubah Ini Tuggle nya itu kan Waktu Clock nya itu Turun Dalam keadaan turun Gitu Nah yang nomor dua kan Naik kan Nih Berubahnya Pas naik Nih Naik Naik Jadi Key nya itu Berubahnya Waktu naik Disini naik Berubah Disini naik Berubah 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 Oke Seperti itu Sudah menjawab Pertanyaannya Atau belum Baik Terima kasih mas Oke Sama-sama Mungkin dari yang lain Moga Bisa ditanyakan Atau Kita bisa Diskusi Mas Rian Aku Masih Bingung Sama yang K2 Dan K3 Kamu kok Itu Begitu ya Maaf Bisa diulang Putus Iya Aku masih Bingung Sama yang K2 Dan K3 Punyamu Kok bisa Kayak gitu ya Yang Nomor Yang nomor 2 Oke Nomor 2 Sudah keliatan kan Iya Bisa Bingungnya dimana Coba Itu kenapa Dia berubahnya Pas K1 Yang low Gini Kita Ngepasin sama Clocknya Bukan K Ya Karena apa Disini kan Sinkronos Nambil clocknya Itu kan dari Clocknya itu kan Sama Bukan beda Kalau kemarin kan Yang Asinkronos kan Emang Clocknya itu kan Di hampir Dari key Gitu Kalau ini Emang clocknya Udah ada sendiri Terpisah gitu Gak Gak Nyambung dari Output keynya Jadi emang Kalau misalnya Disini turun Kita lihat clock disini Ini kan emang naik Yang awalnya disini Turun Eh yang awalnya disini Low Itu kan bisa juga naik Karena Keadaan yang Mempengaruhi Dari key 1 Sebelum-sebelumnya Gitu Gak Gak emang Harus key 1 nya naik Dulu baru Key 2 nya bisa naik Gitu Kalau misalnya Bisa dikoreksi Masih Bingung ya Atau udah Gimana Atau Dikit Ada Gambaran Halo Hilang Bentar 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 Lagi Mau Mahami Oke Jadi Key 2 nya ini Gak Gak Naik turunnya itu Gak Apa ya Stilahnya Ini disini kan Turunnya Disini naik Itu kan Bisa dapet Ini naik Karena emang Nah ini Saya Tidak Tidak Oke Disini Kita punya Key 1 Yang tadinya 1 Jadi 0 Ya enggak Mbak Liva Halo Iya Iya Oke Berarti disini Kita tulis 0 ya Iya Karena Kita Kita tahu Key 1 berubah Karena apa Ya karena ini Karena ini naik Key 1 yang awalnya 1 jadi 0 Terus disini Kita tulis 0 Karena udah berubah ya Karena udah berubah 0 Berarti Key 1 nya kan Berarti jadi 1 Iya gak Oke Iya Oke Disini 1 Berarti Nyalur disini Satu-satu Nah Kita tahu Kalau Nah Disini Positif Ya Positif Positif Itu kan Satu-satu Pas clock nya Naik Itu kan berubah Iya enggak Oke Halo Iya Oke Berarti Disini Kita tahu Punya clock Yang naik Disini juga JK nya itu kan Satu-satu nih Satu-satu Clock nya juga naik Disini nih Naik Naik Yang tadinya Awalnya disini 0 Jadi naik Jadi 1 Gitu Gimana Ada gambaran Halo Mbak Leba Bisa Bisa di Pami Halo Halo Kan tadi Mas Rian sudah Jelaskannya Bahwa Itu patokan Naik Itu bukan dari Ki sebelumnya Iya kan Mas Iya Benar Itu patokan Yang dimaksud Naik Itu kan dari Clock nya ya Mas Benar Saya Bingung Itu kenapa Yang Ki 2 Tidak Naik Ketika Pulsa yang Kedua itu Naik Mungkin bisa Dijelaskan lagi Mas Saya Malah agak Bingung lagi Pulsa yang Kedua Naik Yang mana Yang ini Pulsa clock Oh Pulsa clock Yang kedua Nah Itu kan Naik ya Mas Oke Kenapa Yang naik Cuma Ki 1 Ki 2 Ki 3 Tidak naik Kita Kita Analis Kita Punya clock Disini ya Disini kan ya Bener gak Iya mas Bener Tuh Tadinya Ki 1 nya 0 Jadi 1 Oke Kita tulis di 1 Karena Nanti 1 nya 1 Disini jadi 0 Kalau 0 0 Berarti apa Hold gak Oh iya Hold Hold Nah Berarti kan Tetap hold Seperti itu Bisa dipahami Oh iya mas Bisa Mas Bisa Ulang gak Oke Ulang mas Astagfirullahaladzim Oh ya rob Maaf ya mas Pahalanya nanti Banyak Gimana Gimana Ulang tadi Yang kenapa Gak dari yang kedua Yang tadi Pertanyaan mas Rio Oke Baik Saya hapus dulu Oke Kita punya Key 1 disini Awalnya 0 Karena disini Clock nya naik Berarti kan jadi 1 Iya gak Halo Iya Oke Kita tulis disini Ato Note Key 1 nya Berarti kan jadi 0 Kalau disini 0 Disini 0 Kita lihat disini Tabel Tabel Kebenaran 0 0 Pulsa juga naik kan Eh pulsa Clock nya juga naik 0 0 Berarti kan masih hold Berarti kan masih hold Ya disini Berarti masih mempertahankan Keadaan ya Berarti Ya itu Yang tadinya Key 2 nya 0 Berarti ya tetap 0 disini Oke Nah ini disini Terima kasih Oke Sudah dipahami ya Tadi Mbak Alifa gimana Sudah Nge-gosting Gak tau mas Mas-mas gimana Gimana tadi mas Halo Mbak Alifa Where are you Aku disini Tapi bingung Ini suaranya siapa Alifa Oh sudah Sama Kurnia Ya Ya mungkin nanti bisa Ditanyain Sama Mbak Rian Kalau misal Itu Mas-mas Mau tanya deh Oke oke Tadi kalau Kamu yang nomor Nomor 1 Sama nomor 2 Kan sama-sama Itu ya Apa Singkronos Nah itu Kamu nomor 1 itu Clock yang Untuk Key 2 nya itu Di clock Atau Key 1 Aku masih bingung Ya Dari clock Dari clock Dari clock Dari clock Dari ibu Atau Dari key 1 nya Clock nya itu Aku ambil dari Soal semua Dari clock Dari clock Seperti itu Oke oke deh Oke Saya kembalikan ke Mas Rio Moga Gimana Mas Rio Iya mas Terima kasih mas Oke Moga Ya terima kasih banyak Atas penjelasannya mas Oke Jadi teman-teman Ada yang Ditambahkan Kita diskusi lagi Kalau masih kuat Bagaimana teman-teman Sebenarnya kita masih ada Beberapa jam untuk Mengganti jawaban Sebelum kita submit Mantap Saya mau Membenarkan jawaban mas Membenarkan jawaban saya Yang mana Enggak Saya mau mengoreksi jawaban saya sendiri mas Ada sedikit Salah tadi Nanti kalau saya bingung Saya chat mas Rian ya mas Mohon dijawab Insya Allah saya jawab Terima kasih mas Rian Mas Rio Moga Dari yang teman-teman yang lain Cukup Atau Lanjut Kalau dari saya sendiri sih Mending cukup Sudah capek Cukup buat ganti Kita Submit Ya Monggo Kalau mau Submit duluan Kalau misalnya Kalau Oke Monggo mas Yoh Bisa diakhiri Untuk Baik teman-teman Itu saja Terima kasih banyak Atas Jelasannya Sangat jelas sekali Mas Rian Nanti Saya izin Saya upload di Youtube ya mas Oke Monggo Baik Nanti Saya share Linknya Dan juga teman-teman Nantikan episode Selanjutnya Yaitu Matematika Fisika 2 Bersama Pak Rian Sulaiman Akan saya nantikan Konten ya mas Ya saya eksploitasi Baik itu saja teman-teman Terima kasih atas Gadiran teman-teman Semoga besok Kita dilancarkan Baik itu Mata kuliah Elektronika Digital Maupun UAS Matematika Fisika UTS ya UTS Matematika Fisika 2 Dan juga UAS Gelombang Itu saja Terima kasih banyak Mas Rian Sulaiman Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb